Intro Simak video ini sampai saat Bersik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bina Viki Tapi seperti biasa kita intro terbitau Check this out Sebelum mulai pelajaran Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah enrich me knowledge and good comprehension Amin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang jual beli Jadi persiapkan buku Ananda semua Untuk lebih jelasnya simak video penjelasannya Berikut ini Apa yang kamu ketahui tentang jual beli Apakah kamu pernah melakukan transaksi jual beli Dan bagaimana cara jual beli yang baik Yang kemana-mana Kita lanjut Kegiatan jual beli Kegiatan jual beli sebenarnya sering kita jumpai Bahkan kamu Ya Kamu 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 sendiri hampir setiap hari melakukannya Membeli jajanan di warung Atau di kantin sekolah Merupakan contoh kegiatan membeli Dan bagi orang yang menjajakan makanan yang kamu beli Adalah contoh kegiatan menjual Jual beli juga dapat dilakukan di pasar-pasar Baik pasar tradisional maupun pasar modern Di sana kamu dapat lihat kegiatan atau transaksi jual beli Barang yang diperjual belikan juga beraneka ragam Mulai dari bumbu dapur, sayur mayur, buah-buahan, pakaian Bahkan barang-barang mewah seperti mebel Alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor Nah, jika kita hendak melakukan jual beli Jangan lupa kita harus melakukannya berdasarkan syariat Islam Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita pedoman Tentang jual beli Dan kita wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diberikannya Agar lebih mengerti, mari kita simak penjelasannya berikut ini A. Arti jual beli Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu Melalui kegiatan jual beli Seseorang akan mendapatkan barang atau uang Yang merupakan kebutuhan hidupnya Bagi seorang penjual Atau pedagang Kegiatan menjual dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan Bagi pembeli, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya Di zaman modern, seperti saat ini Manusia melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai macam cara Selain menggunakan uang untuk pembayaran secara langsung atau tunai Juga dapat dilakukan dengan menggunakan cek Atau kartu debit Atau menggunakan ATM Dan kartu berharga lainnya Zaman dahulu ketika manusia belum mengenal uang Ya, zaman dahulu Nah, itu manusia belum mengenal uang Mereka melakukan kegiatan jual beli dengan cara barter Apakah itu barter? Barter yaitu saling tukar-menukar barang yang mereka butuhkan Sebagai contoh, misalnya Si A membutuhkan singkong dari si B Sementara si B membutuhkan kelapa dari si A Si A dan si B saling bertukar barang yang mereka miliki Yang sama-sama mereka butuhkan Yaitu singkong dan kelapa Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Anissa ayat 29 Jual beli harus dilakukan dengan rasa suka sama suka Ya, jadi tidak boleh ada paksaan Allah SWT berfirman Artinya sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Janganlah saling memakan harta sesamamu Dengan jalan yang batil atau tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku Atas dasar suka sama suka di antara kamu Berdasarkan ayat tersebut Diterangkan bahwasannya untuk memperoleh suatu barang Dihalalkan dengan cara jual beli Agar kita tidak saling merugikan Allah SWT juga telah membuat ketentuan-ketentuan Dalam jual beli supaya manusia mendapatkan kemaslahan di dalam hidupnya B. Hukum jual beli Hukum jual beli di dalam syariat Islam adalah halal Berarti Allah SWT memperbolehkan adanya transaksi jual beli Hal tersebut tentunya adalah semata-mata untuk kemaslahan umat manusia Sebagai mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Yang artinya sebagai berikut Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba C. Rukun jual beli Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu kegiatan Jadi jika kurang satu saja dari rukun ini Maka kegiatan tersebut dianggap tidak sah Jadi batal Jadi rukun ini harus dipenuhi Ada pun rukun jual beli yaitu sebagai berikut 1. Penjual yaitu orang yang menjual barang 2. Pembeli yaitu orang yang membeli barang 3. Barang yang diperjual belikan 4. Alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli atau harga 5. Ijab kabul yaitu ucapan perjanjian jual beli Jadi jika kurang salah satu dari rukun ini Maka kegiatan jual beli tersebut dianggap tidak sah dan matal Ada pembeli, ada barang, ada uang, ada ijab kabul Tapi tidak ada penjual, tidak sah Apa yang mau dijual kalau tidak penjualnya Berikutnya juga sama seperti itu Jadi semuanya harus lengkap rukun tersebut Untuk memastikan kegiatan jual beli Kita dapat pula meminta bukti berupa nota Atau kwitansi untuk menghindari Jika ada kekeliruan atau barang Yang dibeli tidak sesuai Kita dapat menukar atau mengembalikan kepada si penjual Jual beli selain dilakukan dengan cara tunai Dapat juga dilakukan dengan cara mencicil Akan tetapi jual beli seperti itu juga Harus didasari dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam Allah SWT menjelaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Yang artinya sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang Untuk jaga waktu yang ditentukan Hendaklah kamu menuliskannya Jadi kalau misalnya melakukan transaksi jual beli dengan cara dicicil Maka harus ada catatannya Biar tidak ada kesalahpahaman Dan di masa yang akan datang Ijab kabul di dalam jual beli yaitu Ikrar dari penjual dan pembeli harus dilakukan Ijab yang diucapkan oleh penjual seperti Saya jual barang ini dengan harga sekian Dan kabul diucapkan oleh pembeli Misalnya saya beli barang ini dengan harga sekian Contoh lain dalam ijab kabul jual beli adalah Pak harga barang ini berapa Disebut sama sepenjual harganya sekian Nah itu termasuk ijab kabul D. Syarat jual beli Kegiatan jual beli dapat dianggap sah Apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariah Islam Syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslatan umat Dan menghindari kemudaratan Oleh karena itu penjual, pembeli, barang, uang, dan ijab kabul Harus memenuhi ketentuan-ketentuannya sebagai berikut 1. Penjual dan pembeli Syaratnya yaitu sebagai berikut A. Balik Artinya sudah dewasa Sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk Tidak sah jual beli yang dilakukan dengan anak kecil Jadi kalau anak kecil melakukan transaksi jual beli Maka itu dianggap tidak sah Yang B. Suka sama suka Penjual rela menjual barang dagangannya Dan pembeli suka terhadap barang yang dibelinya Bacalah hadis berikut ini Dan pahami artinya Abu Said Al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka Jadi ketika ada seorang penjual menjual barangnya Maka dia harus suka sama suka ya Ataupun dia harus rela untuk menjualnya Bukan berarti ketika ada yang membeli Wah saya tidak rela menjual barang ini Ya transaksinya tidak akan jadi ya Batal transaksinya Karena si penjual tidak rela untuk menjual barangnya Begitu pula si pembeli Tidak boleh ada paksaan di dalam menjual barang Eh ayo beli barang ini Jika tidak awas ya Nah itu tidak boleh ada paksaan ya Dua Barang dan uang Syaratnya yaitu sebagai berikut A. Halal Barang yang haram tidak boleh diperjual belikan Itu sudah jelas ya Jadi barangnya harus halal Kalau barang haram tidak boleh untuk dijual belikan Yang kedua Atau yang B Barang yang tergolong najis tidak boleh diperjual belikan Contoh misalnya darah Darah yang dalam bentuk marus Kan ada tuh Nah itu tidak boleh C. Bermanfaat Barang yang diperjual belikan ada manfaat atau kegunaannya Jadi kalau membeli barang yang tidak ada kegunaannya Ya lebih baik jangan Jadi harus ada manfaatnya dulu Beli pensil atau penghapus kan ada manfaatnya Tapi kalau misalnya beli selain daripada itu Tidak ada manfaatnya Lebih baik jangan D. Diketahui dengan jelas Barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas Oleh penjual dan pembeli tentang ukuran Takaran Bilangan Bentuk dan sifatnya Jadi barangnya harus jelas Ketika membeli sebuah buku Ya bukunya harus jelas Bentuknya buku Bukan berarti bentuknya dalam coret-coretan ya Nah itu tidak sah Kemudian yang E Kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakili penjual Jadi kalau menjual barang Barang hasil curian Nah itu tidak boleh Jelas dosa Orang yang menampungnya Orang yang menjualnya Oleh membelinya ketika barang tersebut Barang curian Atau hasil merampok Maka dosa Semuanya kena Tidak boleh haram Tiga Ijab kabul Lafal ijab kabul adalah perkataan penjual dan pembeli Yang merupakan pernyataan kesepakatan jual beli Kalimat yang digunakan Tidaknya mudah dimengerti Dan tidak terputus Untuk menghindari kesalahpahaman dalam transaksi Ijab kabul harus dilakukan atas dasar suka sama suka Jadi contohnya Misalnya si penjual mengatakan Kan tidak terputus ijab kabulnya Saya jual barang ini dengan harga 5 5 perak pak Enggak Jadi harus jelas 5 nya apa Apakah 500 Apakah 5 ribu Apakah 5 juta Jadi harus jelas Saya jual barang ini dengan harga 500 ribu Jelas Baik pak Saya terima Atau ditawar dulu Nah ya boleh Itu kan tidak jadi masalah Yang penting ijab kabulnya Jelas Tidak terputus Dan disambut oleh si pembeli Yang penting dasarnya Suka sama suka E Jual beli barang yang diperbolehkan Dan yang dilarang Satu Jual beli yang diperbolehkan Jual beli yang diperbolehkan Yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut Sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam Dengan kata lain Dengan kata lain telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli Jadi rukun ketentuannya syaratnya sudah terpenuhi Maka itu diperbolehkan dan halal Kedua Jual beli yang dilarang Jika kegiatan jual beli tersebut menimbulkan kerugian Bagi penjual ataupun pembelinya Serta mengganggu ketenteraan orang lain Jual beli ini menjadi terlarang Ada pun jenis jual beli yang dilarang oleh syariah agama Islam Yaitu sebagai berikut A. Jual beli sah tetapi terlarang Ya jual belinya sah Rukun yang terpenuhi Dan syaratnya juga terpenuhi Tapi menjadi terlarang Apa saja? Simak Berikut ini Satu Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat Sebagaimana Allah SWT menjelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 Yang artinya sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat Maka segeralah kamu mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Jadi ketika waktu sudah masuk sholat Jumat Maka tinggalkan jual beli Jual beli dengan maksud ditimbun dahulu Sebelum dijual kembali Dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar Sebagai contohnya adalah Beberapa waktu yang lalu Yang ketika Awal-awal masa pandemi Nah orang banyak menimbun masker Ketika sebagian masyarakat atau sebagian orang membutuhkan masker tersebut Ini ada nih Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Mereka membeli atau memborong masker Kemudian ditimbun setelah maskernya langka Lalu dijual dengan harga yang sangat tinggi atau mahal Nah itu tidak boleh ya Itu sama saja menzalimi orang lain Tiga Membeli barang dengan menghadang di jalan Atau sebelum sampai di pasar Sehingga penjual atau pembeli Belum tahu harga yang di pasar ya Jadi tidak boleh Ketika ada pedagang Baru ngambil dari kebunnya Lalu kita hadang Pak ini saya beli nih Nah itu tidak boleh Jadi tunggu dulu sampai di pasar Nah itu baru boleh Kemudian yang keempat Membeli barang yang sudah dibeli orang lain Padahal masih dalam masa khiar Atau perjanjian memilih Perhatikan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut Ibn Umar berkata Rasulullah SAW bersabda Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya Sebagai contoh Misalnya si A sedang lagi tawar-menawar sebuah buku Tiba-tiba si B masuk Nah si A ini masih tawar-menawar Si B langsung ngomong Yaudah pak saya ambil buku ini Dengan harga sekian Nah itu tidak boleh Selesaikan dulu transaksi antara si A dan si penjual Jika memang tidak ada kesepakatan Maka si B boleh untuk mengambil barang tersebut Kelima Menjual barang dengan cara menipu timbangan atau ukuran Sehingga menimbulkan kerugian bagi pembelinya Nah ini banyak juga oknum ya Oknum Oknum para pedagang Yang mengurangi takaran timbangannya Ketika dibeli di tempat penjualan Harganya pas sekilo Tapi pas sampai di rumah ditimbang lagi kurang Nah itu tidak boleh Hati-hati Nanti mendapatkan ancaman dari Allah SWT Kenam Jual beli barang untuk maksiat Atau untuk kejahatan Seperti untuk mencuri atau merampok Membeli sebuah obeng Untuk mencuri motor Atau membobol rumah Tidak boleh Itu dosa Haram hukumnya Tujuh Jual beli barang hasil maksiat Atau hasil kejahatan Seperti hasil curian dan hasil merampok Contohnya adalah misalnya Mencuri handphone Handphone kemudian dijual Baik itu si penada Si pencurinya Mendapatkan dosa yang sama dari Allah SWT Itu tidak boleh dilakukan B Jual beli yang tidak sah Dan dilarang karena kurang syarat Atau rukunya Yaitu sebagai berikut Satu Jual beli dengan sistem ijon Maksudnya Barang yang dijual Masih belum diketahui hasilnya Seperti buah-buahan yang masih muda Atau belum matang Yang memungkinkan hasilnya Akan merugikan si pembeli Jadi tidak boleh melakukan transaksi Dengan sistem ijon ini Sebagai contoh Misalnya ada Pohon buah-buahan Yang belum jelas Sekarang kan lagi musim durian Nah musim durian Nanti ada orang yang menawar Pak ini Satu pohon ini Saya borong semuanya Nah itu sebenarnya tidak boleh Karena belum jelas Bisa jadi nanti Pohon tersebut Terkena suatu penyakit Akhirnya tidak Menghasilkan buah Ataupun malah Berbuah banyak Nah jadi kan rugi Rugi si pembelinya Ketika pohon tersebut Tidak berbuah Dengan banyak Ataupun malah Akhirnya mati Dan kejadian lain sebagainya Yang kedua Ketika buahnya Berbuah banyak Seharusnya si penjual Bisa mendapatkan keuntungan Ini malah Jadinya rugi Tidak boleh dengan sistem Seperti ini Ini dilarang dalam Islam Yang kedua Jual beli Anak hewan Ternak Yang masih di dalam Kandungan Karena dikhawatirkan Anak hewan tersebut Tidak hidup Jadi kalau misalnya Ada kambing Ataupun sapi yang hamil Lalu Mau dijual Itu tidak boleh dibeli Karena kan tidak tahu Lahirannya apakah Nanti selamat Atau tidak Nah itu tidak boleh Islam itu harus jelas Jelas Ketika ingin membeli buah Misalnya lagi musim buah Ya nunggu pohonnya Jauh berbuah Baru Dihitung nanti Jangan pohonnya Belum ada bunganya Dibeli Begitupun juga dengan Hewan Ataupun binatangnya hamil Lahiran dulu anaknya Kalau misalnya Mau dijual Atau mau dibeli Ya lakukan transaksi Seperti itu Tidak boleh ketika lagi hamil Wah langsung dibeli Tidak boleh Ketiga Jual beli barang Yang belum ada di tangan Maksudnya Barang yang dijual itu Masih berada di tangan Penjual pertama Dan belum diterima oleh Pembelinya Jadi Banyak nih yang seperti ini sekarang Jadi kayak semacam Lempar lagi ya Pura-pura menjadi penjual Sementara barangnya Tidak ada di tangannya sendiri Bro sis Barangnya berapa nih Bagus Oh iya Ini harganya sekian Cek dulu Ternyata tidak ada barangnya Barangnya tidak ada Apa yang mau dijual Itu tidak boleh Jadi harus lengkap dulu Barangnya harus ada Baru boleh dijual Jangan ketika barangnya tidak ada Berani menjual Hati-hati Selain tidak sah Juga dilarang Jadi jangan menjual barang Yang tidak ada Yang belum ada di tangan Keempat Jual beli benda najis Seperti minuman keras Babi dan bangkai Oh ini sudah jelas F Barang-barang yang haram Diperjual belikan Jual beli bisa menjadi terlarang Apabila menjual Atau membeli barang-barang Yang diharamkan Seperti Satu Barang-barang yang haram zatnya Misalnya minuman keras Dan obat-obatan yang terlarang Atau narkoba dan sejenisnya Nah itu tidak boleh jelas Yang kedua Barang hasil curian Mau apapun itu Itu tidak boleh Baik si penada Penjual maupun pembeli Maka akan mendapatkan Dosa yang sama Di depan Allah Tiga Barang yang tergolong najis Seperti tas kulit babi Tas kulit anjing Dan sebagainya Tas kulit buaya Tas kulit ular Hati-hati Tidak boleh Kemudian ada juga Yang menjual Mohon maaf Ada yang menjual Parfum dari Urinnya Nah itu tidak boleh Buat apa sih Menjual parfum dari Urin Dan ada juga yang mau membeli Empat Barang yang digunakan Untuk masyiat dan kejahatan Lima Tanaman yang berupa buah Biji atau umbi Yang belum waktunya dipetik Perhatikan hadis berikut ini Ibnu Umar berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Janganlah kamu menjual buah-buahan Hingga ia benar-benar matang Dia melarang penjual dan pembeli HR Bukhari dan Muslim Alhamdulillah Selesai sudah Pembahasan kita Tentang jual beli Bersetak rukun Dan syaratnya Semoga anda semua Bisa mengambil Kesimpulan Atau pelajaran Dari pembahasan kita Pada hari ini Apa saja Yang pertama Lakukanlah kegiatan jual beli itu Sesuai dengan syariah Islam Yang kedua Penuhi rukun Dan syarat-syarat jual beli itu Insya Allah Jual belinya sah Dan yang ketiga Jangan melakukan jual beli Ketika sudah masuk Waktu sholat jumat Oke itu saja Yang dapat Misir sampaikan Insya Allah Kita akan bertemu kembali Pada video Berikutnya Tetap di Sobretub channel Sampai jumpa Kita akhiri dengan Baca Alhamdulillah Dan doa penutup majelis Sampai jumpa Pada pembahasan Video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton